Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haji Ruslan M. Daud atau HRD pada selasa 20 Desember 2022 turun ke Pesangan dan Jangka Biren Kehadiran mantan Bupati Biren untuk menyerap aspirasi masyarakat dari dua kecamatan tersebut Informasi yang diperoleh seraminus.com pertemuan berlangsung di dua tempat yaitu di Desa Gampong Raya Dagang Kecamatan Pesangan dan Desa Alu'u Kecamatan Jangka Ratusan masyarakat memadati tempat pertemuan, HRD mendengarkan berbagai harapan masyarakat yang disampaikan secara terbuka dalam rangka membangun Biren HRD yang merupakan anggota DPR RI DAPIL 2 Aceh juga menyampaikan sejumlah program yang telah direalisasikannya kepada masyarakat di Kau Paten Biren khususnya dan umumnya di DAPIL 2 Aceh, mulai Aceh Tamiah hingga Aceh Tengah Seperti program bantuan Stimular Rumah Rehab atau BSPS, Saluran Air untuk Kesawah, Bantuan Sarana untuk Balai Latihan Kerja atau BLK Komunitas, Rusunawa, Pembangunan Sanitasi Lingkungan dan Beasiswa Pendidikan untuk Anak Sekolah dan berbagai program pembangunan lainnya Dikatakan HRD dalam sisa dua tahun lagi dirinya duduk di kursi DPR RI Seneng, Jakarta terus menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan atau DAPIL 2 Aceh HRD juga menyempatkan meninjau abrasi kerum pesangan tepatnya di kawasan bendungan Kare Desa Kapal Pesangan yang sudah sangat parah kondisinya dan akan dicarikan solusinya Dalam kunjungan selaturami tersebut, HRD turut didampingi Ketua DPC PKB Biren Haji Darkashi para Ketua DPC PKB Kecamatan dan Tenaga Ahli Muhammad Adam serta rombongan Dari Biren, Ismandin Idris, Seramianews.com